Ratusan balita di Jember terkena flu Singapura. Mereka kebanyakan hanya menjalani rawat jalan dan cepat mendapatkan penanganan medis rumah sakit maupun puskesmas. Sebanyak 251 kasus flu Singapura sejak awal tahun 2024 hingga Mei 2024 menjangkiti warga Jember terutama balita usia 1 sampai dengan 5 tahun. Flu Singapura berasal dari virus bernama introvirus yang menyerang tangan, mulut, dan telapak kaki. Penderita yang diserang virus ini pada bagian mulut mengalami mirip sariawan serta telapak tangan dan kaki ada bintik-bintik kemerahan yang kemudian melepuh. Penderita umumnya mengalami demam, batuk, dan sakit tenggorokan. Itu sebetulnya bukan penyakit seperti influenza, tetapi sebenarnya flu Singapura itu cuma namanya saja, tetapi bentuknya yang kita kenal adalah HFMD, Hand, Mood, Foot Disease. Jadi memang penyakit ini disebabkan oleh virus yang menyerang pada mukosa mulut, telapak tangan, dan juga telapak kaki. Kalau di mukosa mulut biasanya bentuknya seperti sariawan, tapi kalau pada telapak tangan dan telapak kaki biasanya muncul bintik-bintik kemerahan yang nantinya akan berubah seperti melepuh, seperti itu. Yang berisiko adalah cairan. Jadi cairan itu kalau dia pecah, dia bisa memberikan benular kepada yang lain. Kepala Staff Medis Anak RSU Subandi Jember membenarkan jika di rumah sakit Subandi ada setidaknya 2-3 anak yang mendapat penanganan medis karena terserang flu Singapura atau Hand Food and Mood Disease atau HFMD. Namun sejauh ini mereka dapat sembuh dengan cepat karena kesadaran orang tua untuk langsung meminta tindakan medis rumah sakit atau vaskas. Ini memang tidak ada obat. Obatnya secara khusus untuk virusnya. Ya sampai sekarang belum punya. Kemudian untuk kekebalan, untuk vaksin sampai sekarang juga belum ditemukan. Mudah-mudahan nanti ditemukan vaksin yang bisa untuk menjaga ini. Dokter, untuk pencegahan dini barangkali? Betul. Untuk pencegahan dini, jadi harus jaga kebersihan. Ya, kemudian pasien harus diisolasi dan kita jaga jarak. Penyakit ini memang tidak mematikan, namun diperlukan kewaspadaan bersama untuk memeranginya. Yakni dengan terus menjaga kebersihan lingkungan, personal higienis asupan nutrisi yang baik. Dari Jember, Bambang Sugiyarto, AINUS, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.